Intro Sia-sia aku menghadapi mereka yang aku inginkan siwa Sia-sia kita tidak boleh diadakan Karena petak efek ini akan dimulakan Tidak Ijinkan aku menggunakan kajian gajah meta Untuk mengakhiri perlahan ini Ratu Taran Kalau kamu ingin adikmu sembuh Kamu harus secepatnya mendapatkan ikan kepala seluatu Karena cuma itu yang bisa menembukai Tidak usah berterima kasih Karena suatu saat Aku pasti akan membutuhkan bantuannya Mahaesah Aku terpaksa menyamar seperti ini Seolah-olah aku adalah arwah ibumu Mudah-mudahan dengan cara ini sangat berguna Dan kamu segera sadar menjadi anak yang baik Terima kasih Karena telah menyelamatkan Terima kasih saja Tidak cukup Kamu harus menjadi anak buahmu Hei bocah kecil Jagalah perkataanku terhadapku Kamu sudah berkutang budi Jadi Kamu harus menjadi anak buahmu Dengar Aku tidak pernah memintamu untuk menyelamatkanku bodoh Dan sepi Tidak tahu Berkutang Berkutang Jis Berkutang Hei Dan kabur kau Tunggu Pasti ini kesalahpaham Kenapa kalian menyerangku Jangan pura-pura bocah Kamu yang telah membunuh saudaraku dan teman-teman Sekarang Aku akan membalas kematian saudaraku Kalian sudah salah orang Aku baru kali ini Menginjak kaki ini Di hutan ini Tapi aku dengar Yang mencuri ramuan ajaib dan membunuh saudaraku Adalah bocah seperti kamu Ustabah Pasti Mahes yang sudah mencuri ramuan ajaib itu Ma Apakah ramuan ajaib Apakah ramuan ajaib kalian itu Kasiatnya membuat orang jadi kebal Benar Aku tahu Orang yang mencuri Namanya Mahes Maes 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 Bocah itu selalu ndak Kacau Dan belum lama Aku sempat bertarung dengan dia Yang sama sekali tidak mempan Dengan segala pukulan aku Tapi jangan khawatir Aku berjanji kebal sumber Aku akan menangkap Wajah itu, yang sudah membunuh saudaramu, dan mencuri Ramon Ajaib itu. Apa kamu tidak berbohong? Astagfirullahaladzim. Insya Allah, aku tidak berbohong. Aku seorang muslim. Aku dilarang berbohong. Baiklah, aku percaya padamu. Alhamdulillah, terima kasih kepasukan, atas kepercayaan. Insya Allah, aku akan menjaga. Kalau begitu, sekarang aku mohon pamit. Baiklah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keponakanku Mahesah, mari ke sini. Bip, semoga saja kepulanganmu ini. Tidak ada maksud tertentu, Mahesah. Tidak. Aku ingin menjadi raja yang baik. Bibi sungguh tidak percaya. Kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Aku hanya menuruti apa yang dikatakan oleh mendiang ibuku. Aku bertemu dengan arwah ibuku. Dia menyelamatkan aku. Syukurlah kalau begitu, Mahesah. Bibi senang sekali mendengarnya. Sekarang, silakan kamu temati sehingga sanamu. Gusti Prabu, Mahesah. Silakan. Syukurlah, usahaku berhasil. Tidak sia-sia penyamaranku. Bagaimana, saudaraku? Masya Allah. Luka-nya memang cukup parah, ya? Iya, benar. Tapi jangan khawatir, saya. Semuanya pasti bisa diobatin. Alhamdulillah. Cuman yang jadi masalah. Obatnya itu cukup langka. Apa nama obatnya, saudaraku? Nama obatnya, Akal Bandung. Akal Bandung. Maaf, saudaraku. Aku baru pertama kali mendengar obat itu. Akal Bandung biasanya tumbuh di lembah-lembah, Syek. Lembah-lembah yang sangat cerah. Kalau begitu, apa perlu? Saya menemani saudaraku untuk mencarinya. Tidak usah, Syek. Biar saya yang mencari sendiri. Saya sebaiknya tunggu Ghasanuddin di sini. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih banyak, saudaraku. Sama-sama, Syek. Kalau begitu, saya mohon pamit untuk mencari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa'alaikumsalam. 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 dan malah menjadi antek-antek siluang. Bukankah kamu sudah insapai? Kamu sudah masuk di lingkungan Pajajaran dan mereka menerima kamu dengan baik. Hah, dasar bodoh. Aku hanya pura-pura. Aku hanya ingin mengetahui kelemahan Pajajaran. Terima kasih telah menonton. Sudahlah, sekalang giliran. Terima kasih telah menonton.